Analogi itu menarik kenapa sekarang dulu orang ya silahkan saja KPK diserang tanda benar, tanda ini memang perjuangan anti korupsi Ibarat pohon ya Tapi dulu kapal KPK itu tangguh berhadapan dengan badai Jadi kalaupun ada badai yang merintangi, insya Allah kapal KPK tidak karang Nah ini problematikanya kapal KPK sekarang bermasalah Banyak yang bocor di mana-mana Sehingga jangankan badai ya, angin sepoi-sepoi pun dia karang Itu satu persatu yang kemudian harus Ya kayak posisi ini juga bro, penyidik independennya sekarang dengan status ini kan jadi PPNS dia Penyidik penyelidik dan penyidik KPK dengan status undang-undang baru ini mustahil independen Jadi PPNS dia Jadi PNS punya atasan PPNS Atasan lain Bisa KASN juga menghukumnya, bisa Kemen Pan-RB, bisa apa ya Nah makanya nih yang saya agak heran ya Cuma begini analogi kapal itu bro Sebanyak apapun awak kapal yang baik Kalau ada 1-2 yang tukang bocorin kapal Kapal tetap akan karang Makanya timbul ada Walaupun saya sangat tidak setuju dengan pernyataan ini Misalnya dari pernyataan Dr. Zainal Arifin Mokhtar Kalau sudah begini bubarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh BCLers kembali lagi dalam BCL Bang Charles Law di Langgam.id Jangan lupa subscribe and like share Ini bagi ini gratis KPK lagi, KPK lagi KPK tidak pernah habis dari bacaan kita Warga negara Indonesia dimanapun berada KPK menjadi semakin menarik Kenapa? Karena KPK sedang di Apa ya Kalau ibarat sebuah bahtera itu Sedang diombang ambing Terombang ambing Antara mau maju atau mundur Terbaru Dan baru pertama setahu saya Tercatat dalam sejarah Salah seorang penyidik KPK Ya Yang berasal katanya Dari kepolisian Itu melakukan pemerasan Terhadap salah satu kepala daerah Di Tanjung Balai, Sumatera Utara Itu salah satu contoh saja Banyak pihak yang kemudian menyingkaikan Termasuk saya juga setuju ya Bahwa peristiwa itu terjadi Memang karena Ada proses demoralisasi KPK secara institusi Yang diawali dengan Demoralisasi secara normatif Yaitu revisi undang-undang KPK Untuk membahas hal tersebut Kita akan diskusi Serius tapi santai Suasana Ramadan Sambil ngabuburit Ngabuburit Kalau bahasa minangnya itu Menunggu wabuko Dengan Direktur Pusat Studi Konstitusi Bro Ferry Amsari Halo teman-teman Sahabat BCL Bro Eva ini Biasa saya panggil Itu adalah salah satu Tokoh sentral Yang cukup vokal Menyuarakan Pelemahan KPK Sejak KPK berdiri tahun 2002 Menyuarakan pelemahan KPK Berarti mendukung pelemahan KPK Menyuarakan pelemahan KPK itu artinya Menyuarakan menolak pelemahan Dan dari 2019 Kita bersama teman-teman juga Mencoba Melakukan pengawal Dan Kalau di Refleksi ke belakang Catatan saya ini Satu revisi undang-undang KPK Lalu pengisian komisioner KPK Yang kontroversial Dapatannya Lalu Sansi etik Yang pernah diberikan Kepada pimpinan Terutama ketua KPK Kasus helikopter Lalu Harun Masiku Yang gak pulang-pulang Ini gara-gara Larang Pak Jokowi juga Dilarang mudik nih Yang beneran Gak pulang nih Salah Kena alamat paksu Pak Oh iya Kena alamat paksu Bukan karena Dilarang mudik ya Lalu Alih fungsi Alih 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 status Pegayu KPK Jadi ASN Lalu ada Dewas Kemudian juga Kemarin Beberapa kali upaya OTT Gagal Ya bocor Kasus Suap Di Pegawai pajak Lalu terkait juga dengan SP3 Kasus Suap Pajak Ya Kasus Suap Pajak Ya Semacam itulah Lalu SP3 Samsunur Nusalin Nah Beberapa catatan saya Kira-kira menurut Bung Ferry Terkonfirmasikah Pelembang KPK itu Katanya juga ada Pengimbangannya Hmm Ini mau nama saya agak panjang ya Karena kita sifatnya disusun Saya bukan sebagai Pemacara Jadi Di era KPK yang sekarang juga Dua menteri tersangkal Hmm Itu kan dianggah sebagai Pemikian juga Bahwa ternyata KPK Di era sebelumnya Lebih banyak lagi Lebih banyak lagi Gimana nih menurut Bro Eva Duduknya begini boleh ya Boleh Boleh Sama buka inilah Ini kan kata Sebuah hadis Apa Aroma orang yang berpuasa itu Kasturi Makanya saya tetap pakai ini Hehehe Karena Kasturi Tahu Nah Allah yang merasakan Tapi orang lain Aroma kasturi itu pada saat Di surga Di surga Sekarang kebelum Baik Ustaz Ini supaya mudah saja bicara Analogi Dari bro Charles tadi menarik Soal terombang ambing itu Nah dulu Ada analogi bahwa KPK itu kan tetap diserang Habis-habisan Jadi Ibarat lautan dan ombang ambing Kapal KPK itu Tidak apa KPK diserang terus Itu tanda KPK benar Nelayan tangguh itu Memang harus melewati badai Sebelum Sampai ke Bermuara ke negeri yang Tenang gitu ya Yaitu negeri yang Bebas Dari korupsi Bebas korupsi Atau bebas dari korupsi Bebas dari Korupsi Oke Kan ada juga bebas korupsi Hehehe Kawasan bebas merokok Rupanya memang bebas Bebas merokok Nah Analogi itu Menarik Kenapa Sekarang Dulu orang ya silahkan saja KPK diserang Tanda benar Tanda ini memang perjuangan anti korupsi Ibarat pohon ya Tapi dulu Kapal KPK itu Tangguh Berhadapan dengan badai Jadi Kalaupun ada badai yang merintangi Insya Allah Kapal KPK tidak karang Nah ini problematikanya Kapal KPK sekarang Bermasalah Banyak yang bocor Dimana-mana Sehingga Jangankan badai Angin Sepoy-sepoi pun Dia karang Nah kasus yang terbaru Ini menampar Dan kita tidak mau Terjadi juga Generalisasi ya Ya Karena ini perlu dilihat Satu-satunya Penyedik itu Kalau saya baca media itu Baru ya Di KPK Dan memang kemudian ya Mungkin karena faktor seleksinya Dulu yang gak terlalu ketat Seperti yang sebelumnya kan Ya Karena juga katanya Tsunami ya Dari institusi lain Yang masuk ke KPK Untuk menjadi Penyedik Yang saya maksud dengan kapal itu Itu Ibarat analoginya Adalah undang-undang KPK Oke Undang-undang KPK Nah nakodanya Bermasalah Bermasalah juga Nakoda Sebelum Jadi pimpinan Juga sudah kena etik Ketika jadi pimpinan Juga kena etik Kenapa Sering kemudian Apa Ketentuan-ketentuan Untuk Memimpin berlayarnya kapal Diabaikan oleh nakoda Jadi kalau kapalnya Bagus sekalipun Bisa karam Karena nakoda Tidak disiplin Dengan Jadi Sangat menentukannya Ya sama lah Ibarat mobil kan Mobil bagus Kalau supirnya Gugalan Iya Kecuali mobilnya Nah Ajak mikir Sudah saya mikir Nah Apalagi Kalau kapal itu Sudah bocor-bocor Dan nakoda Tidak memenuhi syarat Kualifikasi Sebagai nakoda yang baik Nah belum lagi Nanti awak kapal Yang bermasalah Dulu awak kapal Bagus-bagus Keluar Sebagian kan juga keluar ya Iya Ada juga tetap yang bagus Menurut saya Yang tetap tinggal nebakan Berjuang di dalam Masih ada orang bagus Kita apresiasi kawan-kawan Yang masih berjuang di dalam Nah Cuman begini Analogi kapal itu Bro Sebanyak apapun awak kapal yang Baik Kalau ada Satu dua Yang tukang bocorin kapal Kapal tetap akan Karam Makanya timbul ada Walaupun saya tidak Sangat tidak setuju Dengan pernyataan ini Misalnya dari Pernyataan Doktor Zainal Arifin Mokhtar Kalau sudah begini Bubarkan Saya bisa memaklumi Pernyataan itu Dengan Apa Semacam apa ya Apa namanya Peringatan lah Kalau Cuman begini KPK Yaudah Bubarin aja Saya bisa memaklumi Tapi kan dalam Perjuangan Pemberantasan korupsi Itu tidak boleh Karena memang Tujuan dari orang-orang Yang Membubarkan KPK Orang-orang Seperti Pak Uceng Ditunggu Keputusasaannya Dengan Kondisi KPK saat ini Jadi Apa namanya Dengan analogi kapal itu Dengan terpaan yang Semakin besar Maupun terpaan ringan Kapal KPK Bisa kandas Apalagi Ada upaya Misalnya Mengubah Kesejahteraan Pegawai KPK Jadi PNS Padahal Logikanya dulu Bro Kita kan sempat diskusi Juga soal itu Mestinya Pegawai KPK Itu jadi contoh Bagi tata kelola Pegawai lain Jadi contohnya KPK Semua akan Disepertikan Seperti pegawai KPK Sekarang dibalik Ini terbalik Pegawai KPK yang harus mencontoh Mencontoh yang buruk Bukan buruk Mencontoh pegawai yang lain Yang lain Yang tata kelolanya bermasalah Kenapa disebut bermasalah Gini bagi KPK itu Yang dilawankan Kekuatan besar Koruptor Bukan main-main Bukan kaleng-kaleng Bukan kaleng-kaleng Serius begitu Lawannya Nah saya Ini bercandanya kita Kalau kesejahteraannya Bermasalah Lalu Turun ke lapangan Mau melakukan OTT Tiba-tiba Istri di rumah Nelpon Apa Sabun cuci habis Rinso habis Apa Beli dong Duit pembelinya Karena Ini Dalam artian begini Dulu KPK Kalau anaknya sakit Dia akan dapat Kestimewaan-kestimewaan Rumah sakit yang bagus Tunjang Apa Asuransi yang baik Begitu Saya agak khawatir dengan Apa Penurunan status Itu akan mempengaruhi Kerja-kerja lapangan Belum lagi Disusupi oleh Aparat-aparat Yang punya Permasalahan Jadi memang Apa yang diceritakan Pak Uceng Tadi Pak Zainal Dokter Zainal Arifin Mokhtar Itu Daripada KPK Ngelucu Dengan cerita Pemberantasan korupsi Kubarin aja Karena ceritanya Pasti sudah Tidak Tidak lucu lagi Sebenarnya Bukan lucu Sedih Sedih Masa KPK Seperti itu lucu Tapi sedih Analogi saya Salah Jadi sebenarnya Kita prihatin Tapi memang Memang saya sepakat Bahwa kemudian Kalau memang Ibarat sebuah lombong Itu ada tikus Ya tikus yang kita bersihkan Nah celakanya kan KPK ini Tugasnya bersihkan tikus Kalau di dalam Banyak tikus Kan sibuk Artinya sibuk Membersihkan diri sendiri Kapan dia mau Ngerjakan untuk Membersihkan tempat lain Kan begitu Analogi sapu kotor Untuk membersihkan Kalau sapu kotor Kan berarti KPK Kan sibuk juga Dengan hal seperti ini Untuk membersihkan diri Supaya kemudian Dia bisa bekerja dengan baik Makanya kita berpesan Ya yang begini-begini Sebenarnya tidak boleh Haram yang terjadi Di KPK KPK itu contoh besar Makanya begitu Ada pegawai yang mencuri Alat bukti Nah itu Wah Itu sudah menunjukkan Tanda-tanda Ini semakin aneh Atau ini memang Disengaja Meletakkan orang-orang yang itu Kemudian di blow up Sedikit lupa Untuk melakukan Yang tadi saya bilang Demoralisasi Ya kondisi KPK kan Tidak seperti dulu Ada kebanggaan Ada pride Sekarang kan begitu Kan akan terjadi Yang pegawai-pegawai Kan lain Kan berjadi Sudahlah KPK Ternyata sama aja Sama aja Kita masuk Nanti kita Kebetulan Saya curiga Ada agenda setting Yang meletakkan Orang-orang yang bermasalah itu Saya pernah diceritakan Bagaimana Kredibilitas Pegawai KPK itu Bro Charles Pernah dengar cerita ini juga Dulu ada kasus Yang barang sitan Yaitu uang Sejumlah rumah Satu kamar Dan yang membuat Merinding Aparat kejaksaan Yang ditempatkan KPK Kebetulan Jaksanya senior kita Buat merinding Dari uang Sebanyak itu Tidak satu pun Tidak selembar pun Yang berguna Diambil Oleh Petugas KPK Padahal bisa Diambil Diambil Nggak bakal ketahuan Itu barang Minimal bingung Siapa yang curinya Nah Itu Sebuah integritas Yang menjadi contoh Dan kebanggaan Ada pride Orang kadang Kala Tidak hanya soal gaji Bro Juga soal pride Banggal Dulu MK bagus Karena pride pegawainya Kalau sekarang Price Sekarang 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 Sudah jadi Price Price Minta uang Meras Meras Alat bukti Emas Dan segala macam Jadi KPK dirusak Dengan orang-orang Yang sudah kehilangan Pride Bisa saja disusupkan Bisa juga Bagian dari upaya Merusak KPK Dengan Yang tadi Basisnya adalah Undang-Undang KPK Nah Bicara undang-undang KPK Ini menarik juga nih Kalibar Itu sebuah kapal Kita butuh bengkel Kalau dia bocor Bengkel itu kan Ada di MK Teman-teman kan Kemarin membawa MK Kalau saya salah Bro Iva kan ikut juga Ke MK Kuasa hukum Kuasa hukum di MK Ilan tanda petik Untuk Memperbaikikan MK itu kan Bengkelnya Undang-undang Kalau ada undang-undang Masalah Kita Perbaiki di MK Cuma ini Si Apa Si bengkel ini Lama sekali Reperasi Ya satu Karena seingat saya itu Perawal Rata-rata semua itu Di akhir 2019 Sama 2020 Kalau kita hitung Setahun lebih Nah ini kan juga MK Ada apa gitu loh Apalagi PP Sudah turun Ini kan jadi masalah Terjadi juga Kok lama sekali Atau memang ini Nggak prioritas bagi MK Analisanya satu Sedang PHPU Sudah selesai Barusan selesai Sekitar 2 minggu Yang lalu selesai Nah sekarang MK sedang menyusun Jadwal Pengujian undang-undang Tapi Sebagai Kuasa hukum Atau pihak yang Berperkara Kita belum dapat Surat Kapan sidang Atau kira-kira Penjelasan dalam Beberapa minggu Kedepan akan sidang Nah dugaan kita Memang banyak Analisa itu Akan Bertebaran Di masyarakat Apakah MK Seberani MK yang dulu Membenahi Produk Undang-undang yang gagal Kapal yang sudah Bocor Berantakan ini Dengan bukti-bukti Yang sudah tersebar Bahkan Kami merasa Sebagai Para pihak Tidak perlu Kami menambahkan Alat bukti apapun Untuk meyakinkan Mahkamah Konstitusi Kapal KPK Sedang menuju Karam itu Karena hakim itu kan Dianggap tahu Dianggap tahu Hukum Dianggap tahu Masyarakat Masalah dan segala macam Atau memang karena Masalahnya terlalu berat Bisa jadi Ada asumsi Seperti itu Tapi apa sih yang berat oleh MK MK punya ketakutan Tersendiri Menyelesaikan perkara Kalau takut Enggak lah Kehati-hatian Kehati-hatian ya Makanya lama ya Bisa jadi Saya Itu salah satu asumsi publik Bisa saja Kita malah menduga MK berhati-hati Karena kan gini bro Di undang-undang KPK KPK itu Kalau nggak salah Kan ada durasi waktu ya Untuk lahirnya Aturan turunan Dua tahun Kalau nggak salah saya Saya lupa Lama lagi Nah Ini kan Sebagian udah keluar Lalu kemudian Putusan MK juga belum Padahal Beberapa yang dimohonkan itu Terkait SP3 Itu Ya Sudah terjadi Kemarin SP3 Sementara Norma ini Sudah di uji Saya berpikir Kenapa dulu Nggak dimohonkan ya Agar ada Penghentian sementara Pelaksanaan Undang-undang ini Misalnya Pasal-pasal yang di uji itu Ya kayak di Di freezing ya Di putusan selah ya Di freezing itu Di petun itu Putusan selah Jangan diperlakukan dulu Misalnya kan Kalau di petun itu ada Stop-based checking kan Misalnya MP3 Jangan dilakukan dulu Alistatus jangan dilakukan dulu Nah ini Kalau dibiarkan Alistatus terjadi SP3 keluar Kira-kira putusan MK ini Ada gunanya nggak sih Iya Itu permohonannya dulu ya Beberapa Tentu Tentu kita berharap Ke depan Ya Karena kalau selah Kayaknya sudah tidak mungkin Artinya masih ada harapan Kalau itu di Di masa Untuk di masa depan Kalau kemudian ini Dikabulkan Masih ada harapan Oke Secara institusional Dia akan kembali Ke Apa Bentuknya dahulu Hanya saja Tantangannya kan Ini kan sudah Menggerogoti Nah Yang jelas Kita mau hilangkan Satu masalah Masalah kedua Supaya Tikus-tikus Yang menggerogoti KPK Dikeluarkan Nah itu Itu satu persatu Yang kemudian harus Ya kayak posisi ini juga bro Penyidik independen Sekarang Dengan status ini Kan jadi PPNS Tanya kan begitu Penyidik Penyelidik dan penyidik KPK Dengan status undang-undang baru Ini mustahil independen Jadi PPNS dia Jadi PNS Punya atasan PPNS Atasan lain Bisa KASN Juga menghukumnya Bisa Kemenpan RB Bisa Apa ya Nah makanya Yang saya agak Akhirannya Ini ada lagi Penyidik itu Tidak akan bisa independen Karena begitu Masuk penyidik dari luar Jaksa maupun Kepolisian Dia tetap menjadi Bahwaan kepolisian Karena dibawa korelasi Itu sudah penyakit lama Jadi Ditambah Perparah dengan undang-undang Nah ini kita ingatkan MK juga ya Bahwa Kalau penyidik independen Itu dulu Dasarnya putusan MK Jadi ada Bagi itu Benar Benar Bagi itu hati-hati Jangan sampai Kemudian mengikuti Langgamnya Undang-undang KPK Cuma yang menarik Ini gini Apakah ada muncul Masalah lalu Misalnya kalau Status PNS itu Saya berandai-andai Itu dibatalkan Pegawai KPK Tetaplah seperti pegawai yang sebelumnya enggak PNS mereka udah ujian kemarin katanya udah ujian apa dan koron kabarnya persatu Juni mau dilatih semua nih bersamaan dengan hari Pancasila yang dalam PP no.57 2021 dihapus sebagai mata kuliah perguruan tinggi tema lain itu Nah kalau putusan MK memperbaiki undang-undang KPK atau setidak-tidaknya mengabulkan permohonan kami yang formil sehingga undang-undang 19 itu dibatalkan semua maka dia akan kembali ke shaping bentuk kelembagaan yang lama sehingga apapun bentuk ujian yang mengikuti itu akan di termasukkan ini juga loh otknya ya kau dada deputi deputi baru rasul macam poteka itu kan dianggap bahkan melanggar undang-undang yang ini sendiri apalagi kemudian undang-undang yang bermasalah ini dihapus pasti tak organisasi dan tata kerjaan tata kerjanya itu akan kembali ke ke seperti semula Mungkinkah Mungkinkah MK mampu memperbaiki atau dikabulkan kalau pemohon tentu berharap mungkin ya saya berharap dan mantan pimpinan KPK para senior dalam upaya pemberantasan korupsi masyarakat Indonesia bro Charles dan seluruh masa masyarakat Indonesia pasti berharap KPK menjadi terus lebih baik terutama dengan dihapuskannya atau dibatalkannya undang-undang nomor 19 ini baik saya pikir cukup ya karena ini kamu murid yang boleh terlalu lama-lama berbukanya mana untuk nanti kita minta teman-teman padatnya azan dulu azan ya azar eh berbuka itu kan dengan yang manis nah kan saudara udah sama saya berbuka di bawah kan tahun 90-an ya gaya 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 Gila semara pilih gaya Gak tahu deh dia enggak tahu ngena milenialnya baik teman-teman bacala semua Saya pikir itu diskusi kita tetap KPK dan kita tidak mau ya bahwa KPK dimakan rayap seperti kehatian timpu pada hari ini itu terjadi dan semua orang termasuk kita semua media harus tetap mengawal KPK karena bagi saya terutama dan kita semua mungkin KPK walaupun sebobrok apapun kelembaganya hari ini tetap menjadi simbol perlawanan terhadap korupsi ya apapun itu jadi yang kita selamatkan itu adalah semangat gerakan pemerintasan korupsinya bukan orang-orang yang ada di KPK makanya kemudian siapapun yang hari ini merusak KPK menggerogoti KPK membocorkan kapal KPK sama-sama harus kita tinggal sama-sama kita awasi itu saja dari saya dan tangannya tetap begini ya jangan lupa ini agak beda karena kita suasana jadi lapar ya salam sehat selalu sekian selamat menikmati